selamat menikmati PIC Process PIC Process disini terdiri dari Planning, Implementing, and Controlling Dalam kesempatan ini saya akan membahas dari sisi Planning Dari sisi Planning ini saya akan cerita apa yang disebut dengan Corporate Planning, Division Planning, dan Business Planning Apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita mau membuat sebuah Corporate Planning Pada saat kita mau membuat Division Planning Pada saat kita mau menerjemahkan semuanya itu dalam Business Planning Nah Corporate and Division Planning itu terdiri dari beberapa langkah yang harus kita kerjakan Sebelum kita membuat Corporate and Division Strategic Planning Pertama kita harus menentukan misi kita apa Misi dari perusahaan kita apa Misi perusahaan kita misalnya kita ingin menjadi perusahaan go internasional dalam waktu 5 tahun ke depan Dalam misi kita misalnya perusahaan kita ini akan menjadi perusahaan yang masuk ke dalam perusahaan terbuka Masuk ke perusahaan efek Itu misi kita Untuk mencapai misi kita itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan Yaitu kita masuk ke langkah kedua disini yaitu Adalah establish strategic business unit Kita membuat strategic business unit untuk mencapai tujuan kita Tujuan kita melakukan go internasional Kita buat itu namanya Langkah-langkahnya apa saja untuk mencapai go internasional Misi kita Kita mau go public perusahaan kita Maka kita melakukan strategic business unit kita apa Setelah kita melakukan langkah-langkah yang sudah kita mau kita tetapkan Maka kita akan mengerahkan semua resources yang ada Untuk menyukseskan strategic business unit kita tadi Setelah kita sudah menerjemahkan dalam semua langkah yang kita lakukan Dalam perjalanannya kita akan selalu melakukan yang disebut dengan assessment pasar Kita lihat pasar kita seperti apa Apakah pasar kita ini masih berkembang Apakah pasar kita itu berkembang ke atas Apakah pasar kita itu stagnan Nah kita itu inilah yang disebut dengan assess growth opportunity Apakah kita masih bisa growth dengan baik Apakah kita start disini Karena itu akan menentukan strategi yang harus kita kerjakan selanjutnya Tanpa kita tahu kondisi market seperti apa Tanpa kita tahu kondisi pasar seperti apa Maka itu akan berakibat Pengambilan keputusan yang kurang tepat Nah sebelum kita membahas satu persatu tentang strategi Maka saya akan memulai dari yang paling krusial dulu Yang paling fundamental disini Apa yang paling fundamental disini Seperti yang kita bisa lihat disini Disini adalah kita menentukan misi kita apa Jadi untuk menentukan misi ini Kita harus melihat secara detil satu persatu Apa yang mau kita lakukan Kita cek goals kita apa Tadi goals kita mau menjadi perusahaan yang go internasional Go internasional yang kapan Go internasional yang levelnya apa Apakah level ASEAN Apakah level Asia Apakah level dunia misalnya Nah itu kita harus Ketika kita mau masuk ke level ASEAN Langkah yang mau kita lakukan apa Kita cek satu persatu Kemudian kita buat langkah kedua Dan kita buat policy ini apa aja Value apa aja sih Yang ketika kita mau go internasional Go to ASEAN Itu apa value yang mau kita berikan Ketika kita mau masuk ke pasar ASEAN Value kita apa Apakah kita punya value yang lebih Dibandingkan produk yang existing Produk yang asli daerah tersebut Ketika kita barang baru Kita masuk ke tempat baru Kita harus tahu apa yang terjadi di sana Apa yang bisa kita lakukan di sana Makanya kita harus Itu yang makanya disebut dengan Kita harus melihat Kita harus menentukan Major, mayor, competitive Spear-nya itu seperti apa Seberapa kompetitifnya di daerah tersebut Seberapa kompetitifnya untuk produk Yang ada di negara tersebut Setelah itu kita tahu Kemudian kita mau buat Langkah jangka panjangnya seperti apa Kita mau buat go public Dalam waktu dua tahun misalnya Dalam waktu tiga tahun Nah kita harus menentukan Dalam waktu sepuluh tahun ke depan Apakah kita masih tetap go internasional Di level ASEAN aja Atau kita mau naik ke level Asia Atau kita mau naik lagi Ke level Asia Pasifik Misalnya Nah itu semua kita perlukan Langkah-langkah yang perlu kita lakukan Nah langkah-langkah itu Yang langkah terakhir disini adalah Langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan Untuk mencapai tujuan jangkapan yang kita Langkah-langkah kecil itu tadi Langkah-langkah yang sangat meaningful Sangat yang bermanfaat Buat konsumen kita Kita ketika kita mempunyai value yang Berbeda Mempunyai value yang sangat baik Dibandingkan dengan Perusahaan lain Di negara lain Maka akan dengan mudah Kita memperkenalkan barang kita Setelah itu semua Kita rangkum dalam satu visi Dalam satu misi Misi itu sudah kita pegang Selanjutnya yang kita lakukan adalah Kita establish Strategik bisnis unit kita Untuk mencapai Tujuan kita yaitu Go international tadi Disini Di slide saya ini Kalian bisa lihat Ada tiga macam Policy yang harus kita lakukan Kita harus create Every single business Atau collection of business Yang related with Perusahaan kita Related dengan Goals kita Related dengan Misi kita yang sudah kita terjemahkan Sebelumnya itu tadi Di slide sebelumnya tadi Nah Kemudian kita harus Langkah kedua Yang di bagian bawah Sebelah kiri bawah Kita harus tahu Kompetitor kita siapa Kita harus analisa Kompetitor kita itu tadi Seberapa kuat mereka Apa strengthnya mereka Apa kelemahan mereka Kita harus coba tahu itu tadi Untuk menentukan Strategik bisnis unit kita Setelah itu kita tahu Kemudian Kita buat planning Strategik Strategik Berlain ke depan Kita seperti apa Untuk masuk Go international Go international level ASEAN dulu Misalnya Nanti setelah Go international level ASEAN Kita sudah Watch stepnya Dari sekarang Kita akan masuk Go international level ASEAN Menerapkan strategi kita Kita sudah siap Untuk Go international Misalnya Atau kita sudah siap Untuk Go public Misalnya Nah Ketika kita sudah siap itu Langkah ketiga Dari Planning Tadi Adalah Assign Resource To each SBU Kita Mau Menerjemahkan Menerapkan Semua Sumber daya Yang kita Punyai Untuk Menyukseskan Strategik bisnis unit Yang sudah kita tentukan Di depan Tadi Nah disini Seperti yang kita Sampaikan Di slide Saya Yang berikut Ini Kita bisa Lihat disini Kita Mau Melihat Menganalisa Suatu Strategi Kita Itu kita Lihat dari Sisi Bisnis Strength Dibandingkan Dengan Market Attractiveness Business Strength Makin Ke kanan Makin Lemah Kemudian Sedangkan Market Attractiveness Makin Ke atas Itu Semakin Atraktif Bisnis Strength Itu adalah Kita Seberapa Kuat Kita Ada Di Pasar Atau Bahasa Gampangnya Disini Adalah Misalnya Market Share Kita Seberapa Banyak Di Sana Itu Bisnis Strength Kita Market Attractiveness Itu adalah Seberapa Atraktifnya Market Itu Tadi Seberapa Baiknya Market Itu Tadi Ada Berapa Size Di Market Itu Tadi Makin Ke atas Makin Tinggi Kita Bahas Satu Persatu Saya Bahas Satu Persatu Dulu Yang Sebelah Pojok Kiri Atas Tiga Kolom Yang Berwarna Biru Di Kolom Yang Paling Kiri Atas Itu Ketika Kita Mempunyai Market Share Tinggi Dan Market Attractiveness Masih Tinggi Nah Itu Disitu Apa Yang Harus Kita Lakukan Satu Tingginya Disitu Adalah Protect Position Protect Position Itu Apa Kita Melakukan Investasi Untuk Bertumbuh Dari Keadaan Kita Yang Saat Ini Kita Pertahanan Kita Market Share Kita Sudah Kuat Kita Ketika Market Share Kita Sudah Kuat Kita Pertahanan Hulu Market Sizenya Masih Besar Kita Mau Naik Pastinya Ya Kita Mau Naik Kita Naik Kita Lakukan Secara Bertahap Kemudian Kita Setting Yang penting Kita Perkuat Dulu Market Yang Sudah Ada Jangan Sampai Market Yang Ada Itu Bisa Termakan Oleh Competitor Kita Pegang Dulu Market Kita Dulu Market Size Kita Sorry Market Share Kita Sambil Kita Meningkatkan Market Share Kita Karena Pertumbuhannya Masih tinggi Kita Belum Terlalu Apa Namanya Market Masih Sangat tinggi Untuk kita Melakukan Pengembangan Bisnis Kita Terlalu Kita Mau Tadi Saya Contohnya Mau Globo Internasional Nah Kita Sudah Kuat Di Sana Tetapi Market Masih Sangat Atraktif Nah Kita Siap Siap Untuk Melakukan Terus Investasi Untuk Mengembangkan Perusahaan Kita Matrix Ini Kita Sebut Sebagai McKinsey Matrix Dibagi Menjadi 9 Kolom Nah Kita Baru Saya Baru Menjelaskan Yang Kolom Pertama Untuk Yang Posisi Strong Dari Sisi Business Strength Dan Kemudian High Market Attractiveness Yang Selanjutnya Adalah Medium Market Attractiveness Dan Strong Business Strength Itu Kita Sebut Strateginya Dengan Build Selectivity Kita Invest Tapi Hanya Kepada Segmen Segment Sangat Atractive Ketika Segment Atractive Maka Market Yang Ada Saja Dan Yang Ketiga Disini Adalah Invest To Build Invest To Build Business Kita Masih Cukup Dalam Kondisi Medium Market Atractive Masih Tinggi Nah Disini Kita Ditantang Untuk Menjadi Seorang Leader Seorang Market Leader Kita Bangun Market Kekuatan Kita Perkuat Kekuatan Kita Di posisi Ini Nah Yang Grafik Yang Matriks Yang Bagian Kedua Yang Berwarna Kuning Ini Tadi Itu Yang Paling Kiri Bawah Itu Ketika Kita Market Atractive Sudah Rendah Tapi Kita Masih Kuat Di Pasar Sebenarnya Yang Bisa Kita Bertahan Disitu Karena Market Sudah Tidak Atractive Tapi Posisi Kita Di Pasar Masih Cukup Kuat Kita Bertahan Yang Bagian Kedua Kita Punya Posisi Yang Di Tengah Tengah Market Itu Di Tengah Tengah Maksudnya Market Itu Setengah Atractive Dan Posisi Kita Di Market Itu Di Tengah Pula Nah Disini Yang Kita Lakukan Kita Melakukan Proteksi Kepada Existing Program Kita Jangan Sampai Program Kita Ini Bisa Di Adopsi Oleh Kompetitor Kita Dan Yang Terakhir Disitu Adalah Yang Kanan Atas Ketika Posisi Bisnis Kita Itu Rendah Tetapi Market Atractive Masih Tinggi Nah Yang Bisa Kita Lakukan Apa Kita Melakukan Spesialisasi Di Beberapa Strength Kita Seja Jangan Di Semua Strength Kita Karena Kita Tidak Cukup Resources Matriks Yang Ketiga Disini Matriks Yang Di Matriks Yang Di Sebelah Kanan Kanan Bawah Dan Kanan Yang Di Tengah Itu Tadi Adalah Ketika Bisnis Strength Kita Itu Rendah Tapi Market Masih Cukup In The Middle Nah Yang Bisa Kita Lakukan Ini Strategi Yang Sebut Limited Expansion Jadi Kita Melakukan Ekspansi Tetap Karena Market Masih Cukup Atraktif Tapi Kita Posisi Kita Enggak Gitu Kuat Nah Kita Melakukan Ekspansi Dalam Jumlah Yang Kecil Saja Jangan Terlalu Kita Melakukan Ekspansi Yang Besaran Karena Itu Tidak Akan Efektif Yang Tengah Bawah Disebut Dengan Ketika Posisi Kita Posisi Medium Tetapi Market Sudah Tidak Atraktif Lagi Nah Yang Kita Lakukan Disini Apa Namanya Kita Manage For Earning Apa Yang Kita Protect Position Yang Di Segmen Yang Kita Paling Menguntungkan Dan Yang Terakhir Yang Di Kanan Bawah Yaitu Ketika Posisi Kita Lemah Dan Posisi Pasar Yang Kita Lakukan Mungkin Kita Bisa Jual Unit Usaha Kita Yang Ada Disitu Karena Sudah Tidak Menguntungkan Lagi Percuma Kita Mempertahankan Itu Justru Akan Makin Membuat Kita Usaha Kita Mempengaruhi Perusahaan Kita Nah Itu Akan Mempengaruhi Kinerja Perusahaan Kita Secara Keseluruhan Jadi Lebih Baiknya Kita Lakukan Itu Kita Jual Unit Usaha Itu Tadi Kira Kira Itu Yang Kita Lakukan Ketika Kita Melakukan Analisa Dari Strategi Bisis Kita Kita Berdasarkan Kemampuan Kita Setelah Kita Melakukan Assessment Terhadap Strategi Bisnis Unit Yang Mungkin Sekali Dapat Kita Lakukan Yang Sangat Perlu Kita Lakukan Disini Adalah Kita Juga Melakukan Assess Growth Opportunity Tadi Market Growth Seperti Apa Growth Kita Growth Kita Secara Internal Growth Opportunity Kita Seperti Apa Sampai Berapa Banyak Sih Kita Bisa Growth Perusahaan Kita Tadi Growth Perusahaan Kita Disini Dibagi Menjadi Tiga Yang Pertama Intensive Growth Yang Kedua Integrative Growth Dan Yang Terakhir Diversification Growth Yang Intensive Growth Untuk Intensive Growth Disini Ada Empat Strategi Yang Bisa Kita Lakukan Disini Yang Pertama Market Penetration Strategy Kita Melakukan Peningkatan Ekspansi Pasar Kita Melakukan Meningkatkan Market Kita Meningkatkan Market Share Kita Melakukan Intensive Kita Melakukan Promosi Secara Intensive Ke Pasar Kita Melakukan Market Penetration Strategy Nah Yang Kedua Adalah Market Development Strategy Market Development Strategy Kita Masuk Ke Pasar Yang Baru Yang Selama Ini Kita Belum Bermain Misalnya Kita Bermain Selama Ini Di Pasar Yang Kelas Menengah Nah Kita Pengen Naik Kelas Kita Mau Masuk Ke Segmen Masyarakat Yang Menengah Ke Atas Itu Disebut Market Development Strategy Strategi Ketiga Untuk Kita Untuk Melakukan Intensive Growth Disini Adalah Kita Melakukan Product Development Strategy Kita Mendevelop Product Kita Misalnya Product Kita Yang Kita Jual Selama Ini Adalah Product Yang Hanya Punya Fitur Tertentu Saja Misalnya Contoh Kita Menjual Satu Suatu Bahan Material Atau Bahan-Bahan Bangunan Itu Misalnya Nah Kita Jual Bahan-Bahan Bangunan Ini Selama Ini Kita Bisa Lakukan Kita Jual Ke Semua Orang Ya Kan Nah Tetapi Kemudian Kita Bahan-Bahan Bangunan Ini Yang Kita Mau Kita Kerjakan Untuk Membangun Rumah Ini Tadi Kita Melakukan Spesifikasi Produk Yang Lebih Baru Lagi Jadi Bahan Yang Kita Ciptakan Itu Tadi Menjadi Lebih Spesifik Misalnya Cet Cet Itu Awalnya Dilakukan Bisa Mencet Semuanya Nah Tetapi Kemudian Kita Melakukan Development Dari Produk Kita Cet Yang Tadinya Bisa Dilakukan Untuk Cet Semua Bagian Rumah Nah Cet Itu Kemudian Kita Lakukan Produk Development Khusus Untuk Barang-barang Yang Hanya Di Kamar Mandi Misalnya Atau Khusus Barang-barang Yang Hanya Interior Dan Barang Yang Cet Yang Esterior Nanti Beda Lagi Itu Namanya Product Development Strategy Strategi Keempat Diversification Strategy Diversification Strategy Ini adalah Strategi Yang Kita Lakukan Untuk Ekspansi Dari Usaha Kita Usaha Inti Kita Apa Contoh Misalnya Usaha Intinya TransTV Adalah Media Usaha Intinya Transkop Itu Awal-awalnya Adalah Media Misalnya Tapi Sekarang Dia Tidak Hanya Berjualan Media Saja Dia Juga Punya Taman Bermain Dengan Trans Smart Dengan Trans Studio Dia Masih Punya Trans Smart Kemudian Dia Juga Punya Bank Itu Nama Diversifikasi Itulah Yang Namanya Intensive Growth Strategy Nah Integrative Growth Yang Kedua Ini Adalah Kita Berusaha Meningkatkan Bisnis Meningkatkan Profit Dengan Melakukan Horizontal Integration Backward Integration Ataupun Formal Integration Horizontal Integration Misalnya Horizontal Integration Kita Melakukan Integrasi Horizontal Dalam Perusahaan Kita Melakukan Integrasi Menyeluruh Dalam Perusahaan Kita Mulai Mulai Dari Level Terbawah Hingga Level Paling Atas Kita Melakukan Integrasi Buat Kita Semua Mau Growth Semua Divisi Mau Growth Semua Divisi Kita Lakukan Integrasi Kita Melakukan Hal Marketing Yang Pokok Yang Sama Kita Melakukan Segmentasi Yang Sama Itu Integrasi Growth Nah Yang Terakhir Adalah Diversification Growth Itu Hampir Sama Dengan Strategi Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Intensive Bisnis Yang Lain Tidak Melulu Pada Pokok Usaha Kita Tadi Karena Kita Sudah Dalam Kondisi Yang Major Misalnya Kita Sudah Dalam Posisi Yang Cukup Kuat Di Pasar Kemudian Kita Coba Melakukan Inovasi Inovasi Yang Kita Lakukan Dengan Membentuk Bisnis Atau Membentuk Produk Yang Baru Membentuk Service Yang Baru Itulah Yang Disebut Tadi Semuanya Yang Saya Sampaikan Dengan Corporate And Division Strategic Planning Dari Corporate Division Dan Yang Ketiga Ini Slide Yang Bisa Dilihat Ini Adalah Bisnis Unit Strategic Planning Strategic Planning Khusus Untuk Bisnis Unit Masing-masing Bisnis Unit Ini Dalam Slide Ini Dilihat Ada Misinya Corporate Punya Misi Bisnis Unit Juga Punya Misi Misinya Apa Misinya Tetap Inline Dengan Misi Yang Ada Di Corporate Untuk Mencapai Misi Ini Tadi Strategi Yang Normalnya Atau Strategi Yang Paling Umum Dilakukan Oleh Perusahaan Itu Adalah Kita Dengan Melakukan SWOT Analysis Ini Apa SWOT Analysis Kita Melakukan Analisa Strength Weaknesses Opportunity And Trend Nanti Kita Akan Menjelaskan Satu Per Satu Tentang Apa Yang Sebut Dengan SWOT Analysis Tadi Kemudian Dari Kita Melakukan SWOT Analysis Kita Melakukan Cool Formulation Formulasi Dari Tujuan Kita Apa Udah Cocok Belum Dengan Misinya Kalau Udah Cocok Kita Lakukan Strategy Formulation Setelah Kita Melakukan Strategy Formulation Kita Lakukan Dari Masih-masih Strategi Punya Program Strategi Kita Mau Menjadi Pemimpin Pasar Strategi Kita Kita Grow Internasional Program Apa Untuk Kita Masuk Sana Itu Yang Disput Program Formulation Setelah Kita Punya Program Dari A Sampai Z Buat Yang Kita Lakukan Menentukan Menyampaikan Goal Kita Tadi Maka Kita Lakukan Implementasi Setelah Kita Lakukan Implementasi Jangan lupa Kita Selalu Lakukan Kontrol Kontrol Ini Bisa Kita Kontrol Balik Lagi Sampai Kemisi Kita Di Awal Tadi Atau Kita Lakukan Cek Satu Per Satu Kalau Implementasi Udah Benar Kita Bisa Lanjut Tapi Kalau Ternyata Salah Di Implementasi Kemudian Kita Cek Lagi Benar Enggak Di Program Oh Program Salah Nih Berarti Kita Benerin Program Kalau Program Bener Kita Cek Lagi Kok Masih Belum Jalan Kita Ternyata Strategi Bener Dan Sampai Kepaling Awal Misinya Seperti Apa Bahkan Kita Mungkin Bisa Merubah Misi Kita Sesuaikan Dengan Apa Yang Namanya Bisnis Misi Yang Paling Terkini Sesuai Dengan Kondisi Pasal Kira Kira Itu Adalah Yang Disebut Dengan Bisnis Strategic Planning Bisnis Strategic Planning Yang Sesuai Dengan Diagram Awal Tadi Kita Akan Melakukan SWOT Analisis SWOT Analisis Itu Kita Menganalisa S Strength Strength Itu Kekuatan Kita Kekuatan Kita Seperti Apa Kita Punya Armada Yang Banyak Kita Punya Market Share Yang Besar Misalnya Itu Strength Kita Terus Selain Kita Punya Kelebihan Kita Punya Kelemahan Pastinya Kelemahannya Dimana Misalnya Kelemahannya Kita Misalnya Belum Mempunyai Team Sales Yang Mumpuni Misalnya Itu Masalah Internal Internal Kita Strength Strength Itu Masalah Internal Kita Itu Yang Bisa Kita Bangun Buat Program Kita Selanjutnya Selanjutnya Ada Disebut Dengan Opportunity Opportunity Itu Kesempatan Yang Mungkin Kita Bisa Dapatkan Kesempatan Di Luar Market Tunggu Kemudian Banyak Persaingannya Tidak Terlalu Ketar Sedangkan Kita Bisnisnya Meningkat Nah Itu Adalah Sebuah Opportunity Kita Bisa Masuk Ke Pasar Yang Baru Kita Bisa Meningkatkan Market Share Kita Itu Adalah Opportunity Trend Trend Itu Ancaman Dari Kompetitor Kita Kompetitor Itu Pesaing Kita Pesaing Itu Bisa Pesaing Langsung Atau Pesaing Yang Tidak Langsung Pesaing Langsung Pesaing Yang Sama Sama Bergerak Di Bisnis Yang Sama Dengan Kita Contoh Misalnya Misalnya Di Perguruan Tidak Pesaing 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 Langsung Pesaing Yang Langsung Siapa Pesaing Yang Langsung Itu Adalah Sekolah Sekolah Atau Lembaga Lembaga Kursus Yang Memberikan Kompetensi Kepada Orang Yang Tidak Perlu Sekolah Tapi Dia Punya Bisa Memberikan Suatu Keahlian Yang Keahlian Itu Bisa Langsung Dipergunakan Sama Orang Orang Yang Mengambil Sertifikasi Itu Tadi Nah Istilah Makanya Kita Perlu Tahu Dimana Posisi Kita Siapa Lawan Kita Siapa Kawan Kita Dan Itulah Kira-kira Yang disebut Dengan Suat Analisis Selanjutnya Kita Bisa Lihat Disini Apa Kita Breakdown Satu Per satu Dari Sisi String String Metric String Itu Ada Punya Metric Sendiri Metric String Itu Dibagi Menjadi Kemampuan Tingkat kekuatan kita seperti apa Dari rendah sampai paling atas Kemudian yang di Yang di bawah ini adalah Kepentingan Maksudnya Value dari strength kita itu seperti apa Rendah ke tinggi Nah kalau yang paling tinggi Itu adalah kombinasinya Antara strength yang kita kuat Kemudian ini kita mempunyai value strength yang kuat Jadi kita punya strategis Kita disebut dengan strategic strength Di kolom yang matrix yang kanan atas Itu kita punya competitive advantage Kita punya value proposition yang tinggi Itulah disebutkan itu Tapi kalau strength yang kita paling rendah Ada yang di kiri bawah Kita sudah punya strength Tapi strength itu tidak penting Kita ada strength kita Tapi strength itu tidak memberikan competitive advantage Buat usaha kita Buat bisnis kita Maka itu mungkin bisa kita keep aja Kita keep untuk someday Kalau kita butuh kita bisa pakai Tapi untuk saat ini mungkin itu kita keep Nah Sama juga Yang selanjutnya disini adalah Matrix buat dari weaknesses Degree of weaknesses Degree of weaknesses Sama importance of weaknesses Yang paling ini adalah Kelemahan paling utama itu Kita bisa lihat di matrix yang paling kanan atas Dari Competitive disadvantage kita itu apa Yang paling kita menyebabkan kita kalah sama orang lain Itu kita ada disini Makin tinggi witnessnya kita Makin rendah value kita Itu ada di primary weaknesses kita Nah matrix yang selanjutnya Disini disebut dengan opportunity matrix Opportunity matrix itu mempertemukan Antara attractiveness of opportunity Dan success probability Seberapa menariknya dari opportunity yang ada di luar sana Dan dibandingkan dengan success probability Kesuksesan yang mungkin kita dapatkan Kita ketika kita melakukan opportunity untuk tadi Kita mengerjakan opportunity tadi Nah yang opportunity yang paling tinggi Ada di kolom yang di kanan atas Yang mempertemukan adalah Yang mempertemukan antara High attractiveness of opportunity Dengan kemampuan Atau success probability yang tinggi Kita harus fokus disini Kalau kita mau fokus di high opportunity tadi Kita fokus Fokus siapa? Kita fokus Kemudian kita invest Untuk opportunity yang ini Misalnya apa Pasar kita Yang tadi kita mau melakukan go public Misalnya Nah Dengan melakukan go public itu Kita mempunyai banyak opportunity Opportunity apa? Kita punya mendapatkan modal baru misalnya Dari investor kita Nah Dari situ mau kita investasikan kemana Uang-uang yang kita dapatkan itu tadi Nah Ketika kita melakukan investasi Itu kita harus memberikan investasi Yang bisa mengembalikan hasil yang optimal Buat investor-investor kita Atau para pemegang saham kita Itulah kira-kira yang disebut dengan Opportunity matrix Nah yang terakhir disini adalah Trade matrix Trade matrix itu mempertemukan Seriousness of trade Dengan probability of occurrence Disini kita bisa lihat ya Di matrix yang di kanan atas ini Itu adalah major trade Jadi ancaman yang paling besar Yang bisa mempengaruhi Kelangsungan hidup perusahaan kita Itu apa? Itu kita bisa lihat disitu Kita harus pay attention Kepada misalnya Kenapa? Kalau kita gak pay attention Kepada major trade ini tadi Maka Kita bisa Dengan mudahnya Kita akan di kalahkan oleh Kompetitor kita Itu Analisa yang kita bisa kerjakan Ketika kita Melakukan analisa Dengan SWOT analisis Nah Ketika kita sudah melakukan Analisa SWOT analisis Kemudian seperti yang di Diagram yang di awal itu tadi Kita melakukan goal formulasi Formulasi dari tujuan Formulasi dari tujuan Bisnis kita itu apa sih? Untuk mencapai itu Itu Ada empat hal disini Yang harus kita kerjakan Pertama Objektif dari unit kita itu Harus punya hirarki yang tepat Kita harus mempunyai Alur yang Pas Yang kedua Kita harus punya Objektif itu Bisa diukur Ketika kita punya objektif Gak bisa diukur Maka akan susah Mendapatkannya Mendapatkannya Diukur itu gimana misalnya? Diukur misalnya Objektif kita Kita pengen Menjadi Perusahaan global Dalam waktu 2 tahun Kita ngukur Dalam waktu 2 tahun Bisa gak? Yang ketiga Objektif itu Harus konsisten Ketika objektif itu Gak konsisten Maka kita gak akan bisa Mencapai tujuan Dari bisnis kita Misi kita Gak akan tercapai Dan yang terakhir disini Adalah Goals itu Harus realistis Ketika kita bikin goals Goals itu Kita tentukan Dengan kemampuan kita Mampu gak sih Kira-kira Kita itu Mencapai goals Yang kita Tetapkan Kalau kita Kira-kira gak sanggup Maka kita Mungkin Kita tinggalkan saja Goals itu Tadi kita ganti Dengan goals Yang Achieveable Setelah kita Melakukan goal formulation Yang Dapat Achieve Kita Achieve Dapat kita Gapai Dengan Usaha kita Yang Sungguh-sungguh Maka Oke Kemudian kita Melakukan Formulasi Buat strategi kita Menurut Porter Disini Ada tiga Macem strategi Formulation Pertama adalah Overall cost leadership Yang kedua adalah Differentiation Dan yang ketiga adalah Fokus Overall cost leadership Kita Cerita dari Overall cost leadership Apa sih Overall cost leadership Ini tadi Overall cost leadership Kita Bisa Mencapai Atau kita bisa Punya Lowest Production Dan distribution Cost Jadi kita Punya Lowest Cost Ketika kita Punya Lowest Cost Berarti kita Punya Margin Yang Besar Ketika Kita Punya Margin Yang Besar Kita Bisa Melakukan Banyak Hal Dengan Margin Tadi Entah Kita Memberikan Discon Kepada Konsumen Kita Entah Kita Melakukan Perpanjangan Term of Payment Misalnya Nah Itu Kita Bisa Lakukan Semuanya Nah Yang kedua Dahlah Differentiation Kita Melakukan Dahlian 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 Misalnya Selama Ini Kita Masuk Dalam Industri Otomotif Nah Kita Melakukan Diferensiasi Yang Berbeda Dengan Pemain Pemain Yang Lain Ketika Kita Bisa Melakukan Diferensiasi Yang Benar Maka Itu Bisa Kita Bisa Menjadi Mempunyai Value Proposition Yang Sudah Kita Sampaikan Di Video Sebelum Dan Yang Terakhir Kita Harus Fokus Fokus Itu Apa? Fokus Kita Harus Sesuai Dari Awal Sampai Akhir Kita Tentukan Langkah Langkah Dan Kita Harus Fokus Untuk Menggapai Itu Tadi Kita Misalnya Fokus Ke Segmen Menengah Fokus Di Sampai Kita Kuat Ketika Kita Sudah Kuat Di Situ Maka Kita Bisa Pindah Ke Segmen Selanjutnya Itu Kira-kira Yang Harus Kita Lakukan secara Berkelanjutan Dari Strategy Formulation Goal Formulation Kemudian Strategi Suat Itu Tadi Kita Lakukan Kita Itu Semua Sudah Lakukan Kemudian Kita Lakukan Implementasi Jangan Lupa Setelah Kita Lakukan Implementasi Kita Cek Ulang Nah Dari Sini Semua Kita Sudah Tahu Bahwa Ketika Kita Membuat Suatu Bisnis Strategi Bisnis Strategi Itu Bisa Kita Lakukan Bisa Kita Kembangkan Dengan Baik Ketika Kita Sudah Punya Goal Yang Baik Kita Mempunyai Faktor Faktor Pendukung Yang Bisa Memperbaiki Kinerja Kita Nah Ketika Sudah Kita Lakukan Semua Jangan Lupa Yang Terakhir Adalah Kita Harus Melakukan Kontrol Kontrol Secara Berkala Ketika Kita Kontrol Secara Berkala Maka Ketika Ada Kesalahan Kita Bisa Segera Langsung Memperbaikinya Itulah Yang Disebut Dengan Developing Marketing Strategi And Planning Nah Inilah Materi Yang Bisa Saya Hari Ini Mudah Mudahan Semua Sobat Marketing Dimanapun Kalian Berada Bisa Memahami Dan Bisa Memanfaatkan Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Ini Jika Memang Kita Ada Diskusi Lebih Lanjut Kita Bisa Diskusi Via Channel Saya Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Di Channel Sebelum Kurang Lebihnya Saya Sampaikan Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima